Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjadikan Terminal Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat sebagai terminal terpadu kedua setelah Terminal Pulau Gebang di Jakarta Timur. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Jumat 27 Januari 2017, pembangunan terminal terpadu tersebut sebagai salah satu wujud dan konsep dari Transit Oriented Development atau TOD serta bagian dari pembangunan menyeluruh terhadap sistem transportasi ibu kota yang menghubungkan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terminal terpadu dua Rawa Buaya tersebut nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 10,2 hektare. Terminal ini akan terintegrasi dengan rumah susun dan stasiun Rawa Buaya yang dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan food court. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah mempersiapkan konsep pembangunannya dan dalam seminggu ke depan konsep tersebut akan dipaparkan untuk mendapatkan masukan dari seluruh pihak. Mau mengaktualisasikan atau mewujudkan konsep TOD, Transit Oriented Development sebagai bagian dari pengembangan sarana berhubungan yang lain dengan IRP, MRT, LRT, dan seterusnya itu bagian terpadu pembangunan menyeluruh sistem transportasi di Jakarta yang menghubungkan urusan berhubungan tingkat nasional sampai provinsi jadi satu kesatuan yang komprehensif. Tidak mudah memang konsepnya. Sekarang ini kita mencoba bagaimana dengan yang ke utara ke barat. Saya kira Sumatera. Sekarang sekitar 10,2 hektare. Saya kira lebih dari cukup. Rawabuaya inilah tempat untuk membangun pengganti ya terminal namanya TOD, Transit Oriented Development. Konsepnya di Rawabuaya ini tidak hanya untuk lalu lintasnya base ya saja, tapi di situ sudah lengkap dengan all facilities. Semua fasilitas termasuk di dalamnya adalah ya mungkin mal-mal ya, mal kecil, atau store, rumah susun, kemudian dan tempat-tempat yang lainnya, sehingga sekali masuk seluruh kebutuhan terpenuhi. Designing, gambarnya perlu dipaparkan untuk kemudian memperoleh masukan berbagai pihak. Saya kira itu yang kemudian minggu depan mau kita konkretkan. Dari Jakarta Barat, Adi Alfian memberitakan.